baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023 yang mana pada video sebelumnya kami sudah menyajikan bahwa sudah rilis teman-teman ya Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional ya jadi kalau dikatakan jabatan fungsional berarti sebenarnya termasuk guru juga Bapak Ibu ya disini dikatakan final 100% ya cek sekarang kategori guru honorer tidak perlu membuat akun SSCISN 2023 berdasarkan Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2023 jadi kita harus ketahui bersama ya kalau dikatakan jabatan fungsional berarti sebenarnya termasuk guru juga ya masuk dalam kategori jabatan fungsional jadi ini informasi yang perlu Bapak Ibu simak ya bahwasannya ada kategori guru honorer dan kategori honorer juga yang tidak perlu membuat akun SSCISN 2023 itu berdasarkan aturan baru ya Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru baik kita langsung saja ya tuduh poin mengenai informasi terkait dengan kategori guru honorer tidak perlu membuat akun SSCISN langsung saja Bapak Ibu jadi ini sudah ada rilis Bapak Ibu ya peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 14 ya nomor 14 tahun 2023 ini tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kalau dikatakan jabatan fungsional berarti sebenarnya termasuk guru juga Bapak Ibu termasuk kesehatan juga itu fungsional semua ya oke kemudian kita langsung lanjut saja ya ke pasal berapa disini pasal 24 Bapak Ibu ya terkait akun SSCISN disini nanti terjawab ya apakah Bapak Ibu guru yang sudah punya akun yang belum punya akun sebelumnya itu harus membuat akun nantinya kita coba cek disini di pasal 24 permimpan RB nomor 14 disini dikatakan pasal 24 ayat 1 pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCISN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik jadi pada saat Bapak Ibu guru membuat akun SSCISN nantinya Bapak Ibu harus melakukan unggah dokumen ya secara elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku ini bunyi pasal 24 ayat 1 Bapak Ibu kemudian kita lanjut lagi disini disini ya di pasal 11 kemarin ya ini terkait dengan pelamaran ya pelamaran itu berarti Bapak Ibu membuat atau login di akun SSCISN seperti itu kira-kira ya itu yang harus Bapak Ibu pahami oke kemudian kita lanjut lagi nah disini di ayat kedua ya pasal 24 disini dikatakan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali jadi untuk membuat akun SSCISN kan menggunakan KTP ya menggunakan kartu tanda penduduk itu hanya bisa dibuat 1 kali saja Bapak Ibu ya jadi pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali nah kemudian diperkut lagi di ayat ketiga pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi kebutuhan P3K jabatan fungsional ahli utama ya kemudian pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN apakah PNS atau P3K pada tahun anggaran sama tidak boleh memilih PNS dan juga memilih P3K harus dipilih salah satunya seperti itu kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya nah disini dijelaskan bahwasannya di ayat 5 di apa ya di ayat 6 ya disini diberitakan kuncinya disini dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau satu jenis jalur kebutuhan kemudian menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya jadi intinya Bapak Ibu tidak bisa membuat akun SSCISN kalau memang sebelumnya Bapak Ibu itu sudah memiliki akun SSCISN seperti itu kira-kira ya itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu syarmati kemudian kita lanjut nah jadi logikan seperti itu Bapak Ibu ya jadi intinya siapakah kategori guru honorer yang tidak perlu membuat akun SSCISN yang pertama itu adalah P1 ya P1 kemudian P1 itu pasti sudah tidak buat akun lagi karena tinggal penempatan ya tinggal login kemudian semua guru honorer ya baik negeri maupun swasta atau lulusan PPG yang sebelumnya sudah pernah membuat akun di tahun 2021 atau 2022 maka nantinya Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membuat akun SSCISN seperti itu kira-kira ya kemudian disini ya jadi sedangkan bagaimana nasibnya yang belum pernah membuat akun kemudian dia pelamar umum nah disini sudah dijelaskan di pasal 24 ya ayat 1 jadi Bapak Ibu membuat akun SSCISN itu secara darinya melalui SSCISN dengan terlebih dahulu membuat akun kemudian disertai dengan proses penggunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik ya logikanya seperti itu Bapak Ibu ya nah jadi Bapak Ibu membuat akun SSCISN kemudian Bapak Ibu mengunggah dokumen dipersyaratkan ini catatannya bagi yang belum memiliki akun sedangkan sudah memiliki akun SSCISN itu tidak perlu lagi membuat akun karena ketika kita membuat akun itu menggunakan KTP sedangkan KTP itu satu akun satu KTP Bapak Ibu ya itu yang wajib Bapak Ibu pahami kemudian disini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk pasal 11 untuk pengadaan P3K itu dilakukan melalui tahapan perencanaan pengumuman lowongan dan pelamaran itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya kemudian nomor 12 pasal 12 ya nah disini disini kita lihat ya yang memperkuat pernyataan admin tadi bahwa yang sudah membuat yang sudah punya akun itu tidak perlu buat akun lagi disini jelas dikatakan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali nah kemudian pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi kebutuhan P3K pada jabatan fungsional ahli utama pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan nah jadi ini aturan resminya berdasarkan POMEMPAN RB no.14 tahun 2023 jadinya sudah punya akun SSCSN tidak perlu lagi membuat akun SSCSN di tahun ini oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dat lanç